Halo teman-teman, kenalkan nama aku Jessica. Aku hari ini lagi ngeliatin nih kalender di bulan Mei. Ternyata banyak ya hari liburnya. Hayo, kalian tau gak nih kenapa hari liburnya banyak? Kalau gitu, opas tau deh kalau kalian gak tau. Jadi, ada hari kenaikan Isa Almasih yang diperingati oleh umat beragama Kristen. Ada juga hari Raya Waisak yang diperingati oleh umat beragama Buddha tentang hari kelahiran Buddha. Wah, ternyata sangat beragam ya agama-agama yang ada di Indonesia. Tapi teman-teman, gak cuma agama loh yang beragam di Indonesia. Ada juga keragaman suku, budaya, dan bahasa. Kalau gitu, yuk kita pelajari lebih lanjut. Apa aja sih keragaman yang ada di Indonesia? Supaya kita bisa hidup harmonis dan saling menghormati. Indonesia memiliki enam agama yang diakui. Yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki tempat ibadahnya masing-masing. Umat Islam beribadah di masjid. Umat Kristen dan Katolik beribadah di gereja. Umat Hindu beribadah di Pura. Umat Buddha beribadah di Wihara. Dan umat Konghucu beribadah di Kelentang. Untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, negara kita mempunyai sebuah landasan ideil atau norma dasar yang mengatur kehidupan umat beragama. Landasan ideil yang dimaksud adalah sila pertama pada Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, bangsa Indonesia memiliki kepercayaan dan keyakinan tentang adanya Tuhan yang Maha Esa. Setiap dari kita memiliki kebebasan untuk memeluk agama kita masing-masing loh, teman-teman. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal yang ke-29, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ayat pertama berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat kedua berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Jadi, negara kita tidak hanya memberikan kebebasan untuk memeluk agama, tetapi juga memberikan perlindungan dan pengamanan untuk pemeluk agama. Terus, kita juga diberikan loh kebebasan tidak cuma memeluk agama, tetapi untuk menyebarluaskan agama serta kepercayaan kita masing-masing. Tapi, kenapa sih kita mempelajari semua hal ini? Karena kita diharapkan dapat saling menjaga dan saling menghormati antar satu sama lain, supaya kerukunan antar umat beragama dapat terwujud. Apa aja sih contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama? Pertama, toleransi, yaitu sikap menghormati dan menghargai pendapat, pandangan, dan kepercayaan orang lain yang berbeda dengan kita. Contohnya, adalah membantu korban bencana alam, menjaga sarana dan prasarana tempat umum, mengadakan musyawarah bersama jika terjadi pertikaian antar umat beragama, dan kerja bakti di lingkungan tempat tinggal. Kedua, kasih sayang, yaitu sikap mengasihi sesama dan semua ciptaan Tuhan. Contohnya, adalah kamu memberikan ucapan selamat ulang tahun dan hadiah saat temanmu merayakan hari ulang tahunnya. Begitu pula sebaliknya, kasih sayang merupakan landasan untuk menjalin hubungan yang baik seperti persahabatan. Ketiga, adalah tenggang rasa, yaitu sikap menghormati dan menghargai perasaan orang lain. Contoh tenggang rasa adalah David beragama Kristen. David suka mendengarkan radio di teras rumah setiap sore hari. Ketika azan maghrib tiba, dia mematikan radionya sejenak karena tidak mau mengganggu tetangganya yang beragama muslim yang akan melakukan ibadah. Sikap David merupakan contoh perilaku tenggang rasa. Terima kasih telah menonton!